Intro Sobat muda Siapa sih yang gak suka baca komik? Kalau aku nih baru aja baca komik Naruto Episode Melawan Pain Wah seru banget nih Nah di episode Inframe kali ini Juga seru kita lihat nih Komik seperti apa dan bagaimana Jangan kemana-mana ya Saksikan terus hanya di Inframe Sobat muda pasti kenal dong Dengan tokoh-tokoh fiksi seperti Doraemon, Sailor Moon Atau Goku dalam serial Dragon Ball Ketiga tokoh asli Jepang ini Memang sangat populer disini Baik lewat komik ataupun serial animasinya Ngomongin komik di Indonesia Memang gak bisa terlepas dari komik Jepang Atau manga Bentuk karakter dalam manga yang digambarkan Tidak profesional Seperti mulut dan hidung yang kecil Dan mata yang besar Begitu akrab bagi penggemar komik di Indonesia Tapi jangan salah Indonesia juga punya loh karya komik yang tidak kalah menarik dan membanggakan Salah satu komikus Indonesia yang paling populer adalah Asmaraman Sukowati Yang lebih dikenal dengan nama Koping Ho Koping Ho telah menulis banyak judul komik yang menjadi literatur fiksi silat Indonesia Seperti serial Pedang Kayu Harum Serial Raja Pedang Dan serial Pendekar Budiman Komikus lain yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah komik Indonesia Yanni R.A. Kosasi Yang mengangkat kisah Mahabharata dan Ramayana Ada pula Bastian Tito dengan karyanya Yang begitu akrab bagi generasi 90-an Yaitu Wiro Sableng Tak berhenti disitu saja Komik di Indonesia terus berkembang Bahkan secara resmi masuk dalam kurikulum pendidikan Sebagai salah satu mata kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Pada tahun 1997 Komik di DKV itu berawal dari pemikiran Bayangan masa lalu saya Ya zaman Jadi zaman dulu waktu saya kecil Itu di zaman order lama Semangat nasionalisme dari Pak Presiden Bungano Sungguh luar biasa tingginya Sehingga komik itu di komik yang bergaya barat Atau apalagi yang komik-komik dari barat Impor Itu di Bredel, di Brangus Sampai ke ada sidak-sidak ke sekolahan, perkantoran Saya mengalami waktu saya SD Nah ini terlempar ke masa berikutnya Saya sepertinya setengahnya bahas rendah Dulu komik itu dilarang orang tua dan pak guru, bu guru Sekarang kok saya bisa sekuliah di DKV dan mempelajari komik Bahkan tidak dinyana saya saat ini menjadi pengajar komik Saat ini bisa dibilang komikus di Indonesia sudah begitu banyak dengan karya yang juga beragam Ruang-ruang bagi komikus untuk memamerkan karya mereka juga terbuka lebar Baik melalui media cetak, digital, atau pameran Saat ini anggaplah mulai dari 2010 ya Itu sudah mulai banyak teman-teman penerbit yang menerbitkan komiknya sendiri Sebelumnya masih penerbit yang semik dengan buku-buku yang lain Tapi sudah mulai banyak tahun 2010 itu penerbit khusus komik Dan itu kemaran disusul oleh teman-teman yang membuat web komik Terutama dengan munculnya media sosial itu sangat mendorong munculnya komik-komik digital 2015 mulai ada webtoon dan itu kemudian mendorong munculnya lebih banyak lagi komik-komik di Indonesia Dan ragamnya sama, tidak sama maksudnya ada yang buku, ada yang digital, semuanya tumbuh bersama Yang di dalam negeri maupun di luar negeri menurut saya sangat luar biasa Jadi sudah banyak komikus Indonesia yang mengerjakan sendiri komiknya, menerbitkan sendiri Karena ingin lebih cepat terbit gitu ya Jadi mereka menerbitkan komik secara mandiri Ada juga yang kemudian mengerjakan untuk komik-komik luar negeri Dan juga ada yang tetap mengerjakan komik untuk penerbit Dan itu menurut saya sudah cukup banyak contoh-contohnya sekarang Dan di toko buku pun sudah bisa ditemukan Apalagi dengan adanya e-commerce, teman-teman lebih mudah untuk mencari komik Indonesia Sobat mudah, ternyata pembuatan sebuah komik itu cukup rumit loh Khususnya bagi mahasiswa yang harus mempelajari tahapan-tahapannya secara runut Pertama, komikus akan mengolah ide yang dia miliki dan dikembangkan menjadi sebuah naskah Tahapan selanjutnya adalah membuat storyline yang berisi alur cerita secara umum Tak sampai di situ saja Storyline kemudian dikembangkan menjadi storyboard atau papan cerita Yang membuat sketsa kasar agar komikus dapat merencanakan pembuatan gambar dengan lebih terstruktur Setelah itu, baru komik atau artwork yang sebenarnya akan dibuat Hmm, ternyata komik yang kita baca selama ini sudah melalui proses yang panjang ya Komik banyak diadaptasi ke media lain Seperti film, game, ataupun animasi Tak terkecuali di Indonesia Pernah dengar tentang Bumi Langit Cinematic Universe Atau Jagad Cinema Bumi Langit? Ini merupakan media waralaba Adaptasi komik-komik pahlawan super Indonesia ke media film Beberapa toko ikonik yang diangkat antara lain Gundala, Sri Asi, dan Si Buta dari Gua Hantu Selain pahlawan-pahlawan super yang terkabung dalam Bumi Langit Cinematic Universe Masih ada beberapa karya komikus lain yang telah diadaptasi ke media lain Salah satunya adalah komik si Juki Komik ini telah diadaptasi ke media film animasi Tanggapannya selama itu juga mendorong apresiasi ke komik Saya sangat senang Karena saling ini ya memberi kontribusi ya Animasinya juga naik, komik juga naik Jadi tidak kemudian itu sekedar sebagai gimmick Gimmick promosi saja Contohnya kemarin ada pada film Gundala Itu juga mendorong ke komik Komik juga ikut naik Yang sebentar lagi ada film Sri Asi Itu juga didorong dengan adanya komik Menurut saya itu sangat bagus sekali Kalau di negara lain mungkin lebih kepada sinergi bersamaan Kelemahannya di Indonesia itu saya tunggu menunggu Menunggu yang sukses dulu Semoga kedepannya sama-sama sinergis Kita usah tunggu menunggu tapi bersama Antara media langsung Kome ada, animasi ada, film dan yang lain-lain Ngobrolin soal komik emang seru banget Sobat muda mungkin ada yang melihat komik sebagai kenangan masa kecil Hiburan di waktu luang, hobi, bahkan profesi Nah setelah ini kita masih mengulik banyak hal seputar komik Juga melihat karya-karya komikus muda Tetap di inframe ya Hai Sobat Muda Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa desain komunikasi visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta Hai Kak Niki Halo Mas Oke ini ada satu karya Judulnya Asok Covid Birthday Ini tentang Covid nggak sih? Sedikit Sedikit Bisa diceritakan nggak? Jadi ini ceritanya tentang Sepasang suami istri yang baru menikah Dan mereka itu Meraikan ulang tahun itu pertama kali di Masa Covid Masa pandemi Masa pandemi Sementara sebelumnya itu mereka itu merayakannya selalu meriah Oke Sama teman-teman mungkin Jadi ini pas mereka cuman berdua di rumah Nyari kegiatan gimana supaya acara ulang tahun itu tetap fun Oh tetap romantis ya Iya tetap romantis Walaupun cuman berdua isinya kayak gitu Terinspirasi dari mana? Karya ini terinspirasi dari aku punya sepuku Nah sepuku ini bersama istrinya setiap tahun itu merayakannya cuman berdua Oh Karena mereka tinggal di Singapura dan tidak ada keluarga disana Oke Oke Ini jenis komiknya apa sih Kak? Jadi ini silent comic Silent comic itu tidak ada teks Tidak ada teks Tidak ada dialog maksudnya Jadi biar gambar aja yang berbicara Gambar yang berbicara termasuk ekspresi juga disini Iya ekspresi Oke Ini kalau boleh diceritakan menggunakan media apa ini? Boleh dijelaskan? Ini aku bikin di kanvas Basenya aku pakai cat tembok Cet tembok Oke Lalu untuk gambarnya aku pakai spidol papan tulis Wow Jadi langsung di kanvasnya gitu Langsung di kanvasnya Berapa lama ngerjain ga gini? Aku ngerjainnya itu kurang lebih 5-7 hari 5-7 hari? Sebenernya ini karya lama sih Ini aku kerjain tahun lalu Oke 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 Makanya pas masih pandemi banget Masih covid banget Jadi topiknya ini Topiknya ini Iya Anyway untuk Kak Nikki Kan sekarang sudah era digital nih ya Iya Kenapa masih menggunakan media manual? Karena jadi karena aku masuk suara di kafe Di kampusku itu kebanyakan karya itu digital Iya Jadi terakhir kali aku pakai teknik manual itu pas masih mabah Masih semester 1, semester 2 Dan sekarang aku semester 9 Oke Jadi aku kerjain pas semester 7 Aku kangen sama teknik manual Jadi coba-coba lagi ternyata jadilah karyanya Lebih sulit mana? Manual atau yang digital? Sebenernya lebih sulit manual Karena kita gak ada undo-undu ya Kalo di kemudian kita undo Iya bener ya langsung undo Control Z gitu Gak suka Ini kalo ada kesalahan dikit Aku harus cari cara Gimana nutupin kesalahannya secara langsung gitu Oke Kalo yang di karya ini ada kesalahan gak? Sebenernya ini sih Kayak jarak antar panelnya gitu Ini kayak ini lebar, ini tipis Nah kalo kita bikin digital kan tinggal geser-geser Ini gak bisa digeser jadi Ya apa adanya gitu Oke Selain karya ini Karya-karya apa lagi? Kalo dari Kak Niki untuk komik? Oh biasanya aku sebenernya jarang bikin komik Biasanya karyaku itu ilustrasi Ilustrasi Dan ilustrasi berbasis cetak Kayak misalnya aku bikin desain buat kalender Buku ilustrasi untuk anak-anak gitu Oke Baru kali ini bikin komik dan gede Komik dan gede Ini memang sengaja ukurannya besar kayak gini? Iya Karena Aku mahasiswa di cafe itu Jarang bikin karya manual dan yang gede segede gini Biasanya kan kita nge print paling A3 Atau A6 A5 gitu Jadi kayak kemarin tuh karena bebas ini untuk pameran di luar kampus Jadi aku langsung berani aja Berani Kanvas gede gitu Oke ini kalo diliat Sobat muda Keren banget karena Hanya menggunakan spidol Terus juga kanvas ya Iya Kanvas dan chat Ini bisa menghasilkan karya silent comic Kayak gitu Kalo kayak gini bisa per episode-episode gak sih? Sebenernya bisa aja Cuman Pasti Perlu banyak kanvas kan Perlu banyak kanvas iya juga ya Iya Jadinya makin hebat Episode berarti digital aja gitu Digital aja Wah keren banget Biar gampang diolah Siap Terima kasih banyak Kak Niki Iya Sama-sama Kak Elsa Ini Membuat sebuah karya komik Sebenernya maknanya ini apa sih Mbak? Kalo maknanya sendiri sebenernya saya ingin menyampaikan kalo Saat sedang situasi panik gitu Kita tuh jangan sampe harus terburu-buru Atau ngambil kesimpulan secara cepat Tapi harus dibawa tenang aja dulu Siapa tau nanti kita punya solusinya di akhir Itu sih kurang lebih Oke Itu terinspirasi dari mana? Pengalaman pribadi Kak? Pengalaman temen misalnya? Sebenernya sih basic Inspirasinya dari pengalaman sendiri Kadang kayak Misalnya saya lagi gambar Lagi keburu-buru banget Ketegar deadline Terus cari penghapus tuh suka ilang sendiri Gitu Dari situ-situ kadang Ini buru-buru gak ngerjainnya kalo yang ini? Dibilang buru-buru ya tidak juga Tidak juga Anyway kalo dilihat disini ada beberapa karakter Karakternya juga unik Diambil dari toko-toko hewan seperti itu ya Karakter-karakter hewan Ini kenapa? Ngambil tokonya Hewan Sebenernya sih Karena apa ya Pengen sekalian belajar gambar hewan juga Sebenernya karena tertarik aja kalo ya Saya segini pilih dari style Comic Beast Star gitu Kayak saya rasa Style comic-comic ini kan namanya Sebenernya furry gitu Kayaknya kok asik gitu Jadi saya coba pas digambar Oh nyata seru juga Soalnya kalo selfie gini kayak lebih ekspresif aja gitu Karena mereka bukan manusia jadi lebih hewan gitu sih Oke Alasannya seperti itu Ini kalo kita lihat cooking contest healthy food Seperti itu ya Ini ceritanya kayak gitu Kenapa ngambilnya cooking contest? Apa ya Lebih asik aja sih sebenernya Kayak hewan pada ikut-ikut kayak ala-ala master chef gitu Biar kesan lucu aja sih sebenernya Oke Selain ini ada karya-karya lain lagi? Kalo karya lain semuanya Biasanya saya lebih buat ikut-ikut lombanya sih Tapi kalo untuk karya pribadi buat publis itu Masih sedang digarap on the way Tapi pas waktu masa kuliah Semester 1 sampai semester 3 itu Ada sih saya bikin karya kayak comic strip Terus dia upload di instastory gitu Oke gitu Berarti kayak Elsa sendiri hobi baca komik ya? Iya Hobi baca komik ini Pasti untuk sobat muda juga penasaran Ada satu informasi yang menarik juga Penyawaan komik di Jogja Seperti apa dan bagaimana? Kita simak informasi berikut ini Sobat muda yang hobi membaca komik Mungkin sudah tidak asing lagi dengan tempat ini ya Ini adalah Kakak Buk Rental Sebuah tempat persewaan komik di Jogja Bertempat di sisi timur bawah jembatan Lempuyangan Di sini kita bisa menemukan ribuan judul komik Baik seri lama ataupun baru Berdirinya Kakak Buk Rental tidak lepas dari hobi sang pemilik Yang mengoleksi ratusan ribu judul buku dan komik Yang jelas ke komik itu Mengalami masa jaya itu sekitar tahun 98 sampai 2010an ya Puncak-puncak komik itu Mulai Persaingan tidak ada kemudian Persaingan tidak ada Terus konsumen juga tidak punya pilihan lain Kemudian tidak punya Biskop juga belum terlalu menjamur Terus habis itu teknologi juga belum terlalu banyak Biasanya sih pas komik baru dateng Biasanya mereka sudah pada pesan Jadi nanti itu diurutin Hari ini siapa Karena pinjemnya kan satu hari Yang untuk komik baru Hari ini siapa Hari bentuknya siapa siapa Itu sudah diurutin Peminannya masih ada Kalau dikatakan banyak Sebetulnya tidak juga Tetapi kalau dikatakan tidak ada Sebetulnya masih ada Apakah komik ini sudah tergurus oleh zaman Menurut saya sih tidak Cuma dia berubah bentuk Berubah bentuk yang saya katakan Dulu orang beli komik Masal Karena ceket Gramedia Nyetak sekian Puluh ribu Kemudian sekali Judul Sekarang Gramedia mulai selektif Jadi dia cetak Berapa Disitu Tambahin berapa Dimana juga Percetakan dalam negeri juga kan Nyetaknya juga Cetak-cetak tadi Oh mereka nyetaknya cuma terbatas segini Kita bisa meminjam berbagai judul komik Dengan harga mulai 5.500 rupiah per jelitnya Cukup terjangkau kan Komik yang ada disini Juga secara rutin diperbaharui Jadi gak perlu khawatir Jika bakal ketinggalan nomor Dari seri yang sedang diikuti Tapi perlu diingat Ada perbedaan jangka waktu peminjaman Tergantung baru atau lamanya komik tersebut Untuk komik yang baru saja terbit Hanya boleh dipinjam selama 1 hari Komik yang terbit kurang dari sebulan Bisa dipinjam hingga 3 hari Sedangkan komik yang masuk Kedalam koleksi reguler Bisa dipinjam selama 1 minggu Ada pula koleksi-koleksi limited Yang hanya bisa dibaca di tempat Menjalankan usaha persewaan komik Teddy paham betul resikonya Seperti koleksi yang lusuh Karena sering berpindah tangan Nomor seri yang hilang Bahkan resiko apabila Ada pelanggan yang tidak mengembalikan Komik-komik tersebut Apa? Ini hilang kita beli lagi Gak akan jalan kita Mending kita terus saja Ada seri baru yaudah Beli seri baru saja Gak usah mengikirin Oh ini kayak gini Kayak gini Kayak gini Lagian kan orang pinjam Kan Gak kita mintain Sarat macem-macem Gak ada ninggal KTP Gak ada ninggal identitas apa Jadi ya kembali Jadi dia punya Apa ya Hal kecil itu dia mau gak Apa namanya Punya Kerasa tanggung jawab gak Untuk mengembalikan Dari hal yang kecil gitu Kalau dia dari hal yang kecil Kurang bisa bertanggung jawab Apalagi hal yang besar menurut saya Tapi saya yakin kok Pada dasarnya semua orang itu Punya tanggung jawab kemudian Cuma kadang kalah mungkin Waktunya gak sempet Terus takut di denda Takut di ini Seperti itu denda kita murah banget Cuma kadang-kadang Takut itu lebih Lebih menguasai diri Dibandingkan tanggung jawab Tapi yang penting Udah lah Jangan terlalu mikir yang kayak gitu Udah maju terus aja Meski peminat untuk meminjam komik Sudah jauh menurun Teddy tetap bertekad Untuk terus membuka usahanya tersebut Ia berharap kakak Buk Rental Bisa turut meningkatkan minat literasi Khususnya di Yogyakarta Perkembangan komik digital yang begitu pesat Juga tidak dilihat sebagai penghalang Untuk terus menjalankan usahanya Kalau saya melihat dari sudut pandang Saling melengkapin aja sih Bukan bersaing ya Artinya ada hal-hal tertentu Yang orang enggak terlalu suka baca ya Ada hal tertentu Kayak saya lah contohnya Saya itu paling enggak suka baca Komik atau novel yang bersifat online Beberapa temen juga kayak gitu Tetapi ada juga yang dia suka online Juga suka komik Ada memang ada orang tertentu yang memang fanatik Kertas ya kemudian Gitu Jadi menurut saya sih saling melengkapi Nah, bagi sobat muda yang hobi membaca komik Atau sekadar ingin bernostalgia dengan bacaan masa kecil Kakak Buk Rental bisa menjadi alternatif untuk membaca komik dengan harga yang lebih terjangkau Kakak Buk Rental buka setiap hari mulai pukul 10 hingga 7 malam Sobat muda, itu tadi tempat koleksi dan juga penyewaan komik di Jogja Untuk Kak Elsa, suka sewa komik enggak sih Kak? Kalau untuk sewa komik jarang sih Saya lebih banyak beli-beli komik fisiknya sendiri atau langsung baca langsung di platform digitalnya gitu Wah, sejak kapan sih udah suka baca komik? Baca komik kayaknya udah dari SD Terus kelas 3 SD Kalau sekitar tahun 2009 itu udah mulai suka baca komik Awalnya lebih kayak komik-komik pendidikan gitu Oke Komik apa yang jadi favorit dari kecil dulu? Banyak sih, kalau untuk komik favorit ya Tapi mungkin yang dulu saya suka itu ya Naruto Naruto, Detektif Conan? Detektif Conan iya juga Nah kalau dilihat kan saat ini ada komik yang sudah digitalisasi ya Webtoon seperti itu Kalau dibandingkan dengan konvensional ataupun yang webtoon digital Tanggapan dari ke Elsa itu seperti apa? Kalau webtoon sama yang konvensional Sebenarnya dua-duanya sama bagus Punya ciri khasnya itu sendiri Kalau kelebihannya itu Kalau webtoon ini Akses untuk mereka cari itu lebih mudah Karena kan sekarang Udah globalisasi era digital itu udah mulai pada maju kan Jadi orang mau cari komik itu Langsung bisa dibaca Orang pegang gadget Mau duduk mana aja udah bisa langsung baca komik itu secara langsung di tempat Gak sama kayak komik konvensional Kita harus punya buku fisiknya Di mana dibawa kemana Jadi ya lumayan itu Tapi itu sebagai koleksi komik konvensional itu emang oke banget gitu Oke Nah kalau untuk ke Elsa sendiri Platform untuk mengunggah karyanya itu melalui apa? Kalau untuk unggah karya Kalau dulu saya pernah bikin kayak komik strip gitu Enggaknya itu di instastory gitu Di instastory Terus pernah juga sih collab sama temen kuliah buat bikin webtoon juga Di webtoon canvas gitu sih Oke Kalau untuk bikin karyanya masih konvensional kah? Menggunakan pensil seperti itu? Atau udah digital? Menggunakan pen gitu? Kalau sekarang saya lebih banyak bikin komik digital Kalau sebelumnya ya saya pakai konvensional Pakai kayak drawing pens Sampai pensil yang basic basic Kalau sekarang lebih banyak digital Karena ya lebih praktis aja gitu Lebih praktis aja Jadi kalau mau ngapus-ngapus ya tinggal anduri deh Lebih dipermudah kayak gitu ya Oke oke Nah di desain komunikasi visual ISI Yogyakarta Ini kan memberikan wadah ya Ya Memberikan peluang kayak gitu Melihat karya-karya yang saat ini Makin banyak komik-komik khus di Indonesia Termasuk ada komik-komik yang muda Termasuk Kak Elsa misalnya Itu bagaimana tanggapan Kakak? Semakin apa ya Semakin bagus menurut saya Malah keren banget gitu Kayak akhirnya komik Indonesia itu punya eksistensinya sendiri gitu Ya semua berkat itu juga sih digital Era digital ini Sebenarnya kan orang mulai tahu Oh ada komik Indonesia Apalagi kayak Sekarang kan mulai banyak tuh Kayak komik-komik strip Di sosmed gitu kan Instagram Kayak T.I.Lalas Mak Fira deh kalau nggak salah Itu kan dua-dua orang yang terkenal di dunia komik strip gitu Orang-orang kan jadi mulai terhibur Setahu semuanya gitu Oke Dan semakin peluang banyak Peluang untuk komikus-komikus berkarya seperti itu ya Iya Sobat muda Keren-keren banget Hasil karya-karya komikus-komikus disini Nah semoga Para komikus Dapat ruang untuk terus berkarya Saya Muhammad Hafidt Terima kasih sudah menyaksikan InFrame Jangan lupa Saksikan terus InFrame Hanya di TVRI Jogja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati